lihat ini guys kalian lihat kan wah tidak kalap ini lagi sebesar-besar ini kalian lihat ini jenisnya apelnya ini apel putih aku ambil apel pinggir jalan guys ini apel pinggir jalan kalian lihat kan merah-merah banyak banget walaupun dia kecil tapi dia merah gak terlalu gede tapi dia merah ini lagi banyak banget guys itu lagi pada merah semuanya aku ambil ya pakai plastik aku pilih yang gedenya aku sudah siapin aku sudah siapin pertama aku coba dulu manis apa enggak aku cari yang gede lihat ini guys nah ini gede lihat kan ini aku ambil ya telap dulu guys biar gak jorok kali telap dulu manis sayang manis manis akan lihat rasain sayang manis ini manis banyaknya kita ambil guys kita pilih ini lagi dia makan loh kulit ini manis kalap aku ambil banyak kalap aku guys ini di pinggir jalan kayak gini boleh diambil gak ada yang ngelarang ngambil ini apel liar pinggir jalan jadi orang gak ada yang orang gak ada yang ngelarang kita mengambil sebanyak apapun kalian ambil gak apa-apa aku cari yang gede nya ini aku cari yang gede nya ini abang bule dia makan enak sayang enak sayang memang kalau apel langsung dimakan dipetik dari pohonnya langsung dimakan memang enak banget kita bukan sayang banyak banget merah-merah wah merah-merah guys tapi manis hmm merah-merah Kak Andra lihat dua Hilda cari yang gede saya lihat saya lihat kalian lihat kan yes jadi apel dari pinggir jalan ini ya boleh kalian ambil biasanya ada juga yang ngambil dan ada juga ada burung yang makan hewan pelaraan yang lain-lain hewan-hewan makannya gitu guys tapi boleh kok diambil gak ada yang ngelarang sambil yang gini ya ini kalau udah kebanyakan kayak gini biasanya aku bikin jus capek kan mulut aku mengunyah kan nah mending aku bikin jus guys wah kalian lihat kan walaupun udah begini guys bentukannya begini ini ini manis serius bentukannya begini ini manis loh dari tadi abang bule dari tadi kalian lihat kalian enak sayang manis manis abang bule kalap ini merah-merah wah kalian lihat kan wah apa enggak kalap kali aku itu apel sebanyak kayak gini nih wah ini lagi guys apelnya kalap aku guys woi jangan makan aja kerjamu ambil banyak-banyak sayang tengok abang bule juga ngambil kalap dia tengok banyak banget guys kalian lihat kan wah kami mau menuhin plastik ini jadi kalau capek ngunyah guys bisa dibikin jus enak banget nah lokasinya itu tepi jalan begitu nah nah itu disana tuh jalan nah itu dia disana tuh jalan nah disini dia apelnya ini apelnya nih apel pinggir jalan apel liar jadi boleh diambil seberapa pun kalian mau gak ada yang ngelarang lihat nih wah kan lihat kan banyak banget belum penuh lagi ini udah mulutku aja dari tadi ngunyah sama bambu leh yang hijau itu guys lebih manis dibandingkan yang merah yang merah juga manis tapi yang hijau ini lebih manis aku pilih yang loksijaunya ya aku pilih yang loksijaunya ya dia dia gak terlalu gede tapi manis ini ini dia gak terlalu gede guys tapi manis dia merah kita lihat kan hijau apel jenis apel hijau dan ada juga apel merah sini ini warna merahnya kayaknya apel semuanya ini merah merona kalau bingung aku tapi banyaknya bingung aku mau ngambil yang mana wah jangan tukar camatan sampai kesini lho nah ini besar lho pincaunya gede lho ini apelnya gede lho kalian lihat kan wah aku ambillah ini ini gede kalap aku dan ini dan aku mau ke lokasi yang kedua lagi ini dia tengok lakiku dari tadi dia temo ini beli di supermarket udah berapa lho mending kita ambil di pinggir jalan gini gak ada orang yang ngelarang boleh siapa aja boleh ngambilnya gak ada yang ngelarang ini apel liar pinggir jalan biasanya ini dimakan burung atau hewan-hewan lainnya gitu tapi manusia juga boleh kok ngambilnya gak ada yang ngelarang guys ini lokasi yang kedua dan ini lebih gede apelnya dia apa namanya pohonnya itu kecil tapi lebat banget wah lebat banget kan show the surround let's go nah disini juga ada tapi kecil kayaknya orang kayaknya orang juga ada yang bekas ngambil tengok ini bekas jalan orang lihat ini kalian lihat kan ini bekas jalan orang orang juga ngambil tempat banget tempat banget guys aku rasain dulu ya kalau manis aku ambil plastik kalau gak manis aku gak mau ngambil aku rasain dulu kurang manis agak asem agak asem dah tapi enak seger agak asem tapi seger enak aku ambil plastik mana plastikku mana aku udah nyediain plastik loh guys jadi kalau keluar itu aku pastinya nyediain plastik untuk ngambil apel pinggir jalan jadi kalau kita keluar itu pasti aku udah sediain plastik show the surround abang bolehin diri tadi dia makan aja loh kita ambil ya ini kayaknya jenis apelnya itu dia apel putih gitu guys dia gak terlalu merah apelnya ini jenis apelnya nih apel putih ya kayaknya guys gak apel hijau gak apel merah aku ambil ya aku ngambilnya itu yang gede gemes aku banyak banget semua apel loh guys dia gak tinggi dia apanya nah pohonnya gak tinggi tapi lebat banget sampai merunduk gitu dia ya bener-bener ini lokasi yang kedua ya guys wah sampe jatuh dia sampe jatuh loh kalau digimikin aja dia udah jatuh loh ambil ya kalau aku bingung aku wangi banget ini serius wangi jadi ini aku mau bikin jus jenisnya apelnya ini apel putih ya kamu boleh dari tadi dia makan aja loh itu laperan kayaknya orang aku cari yang gede aku pilih yang gede yang kecil aku gak mau pilih yang kecil aku gak mau ngambil yang gede aja lihat ini jenis apelnya begini guys wah gede pun kalap ngambilnya gantian karena tinggi-tinggi kan yang besar-besarnya itu tinggi-tinggi jadi aku gak nyampe jadi abang boleh aku suruh ngambilnya wah kalap aku guys nah dia posisinya di tepi jalan begitu lagi ini begini dia guys ya dia kecil pendek tapi apa pendek dia tapi lebat banget sampai merunduk begitu guys nah disitu juga pohon apel kalian lihat kan ini tapi ini apel merah kayaknya kecil pohonnya ini apel merah kecil dan ini dia dan disitu juga apel juga guys nah ini ini juga udah sedikit udah gak ada isinya lagi sedikit wah good job sayang bye bye bye